Pria di Garut, Jawa Barat menikah dengan pengawalan polisi setelah sehari sebelum akad nikah tertangkap menjambret telepon seluler. Ada pun di Jakarta, seorang sopir taksi online memeras penumpangnya sebesar 100 juta rupiah. Korban sempat dibawa tersangka sebelum berhasil meloloskan diri setelah melompat dari mobil di jalan tol. Personil Satreskrim Pongres Metro Jakarta Barat menangkap pengambil taksi online di inisial M yang viral, memeras dan mengancar penumpangnya. Tersangka ditangkap setelah korban membuat laporan ke polisi. Tersangka dilimpus polisi di kawasan Cempapak Putih, Jakarta Pusat pada kali semalam 28 Maret. Sejumlah kerabat sempat memeluk tersangka saat hendak dibawa polisi ke markas Polres Metro Jakarta Barat. Kasus ini bermula saat korban memesan taksi online untuk mengantarnya pulang dari salah satu mal di Grogol, Petamburan menuju rumahnya di kawasan Cengkareng pada Senin 25 Maret. Kecerigaan korban timbul saat tersangka masuk ke jalan tol menuju kota Tangerang, Banten. Saat di ruas tol inilah, tersangka mengancam dan meminta korban mencansur uang selesai 100 juta rupiah dari rekeningnya. Saat tersangka lengah, korban melompat dari mobil hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Korban lantas ditolong oleh warga, sedangkan tersangka kabur dengan membawa ponsel milik korban. Aksi pemerasan ini menjadi viral setelah korban mengunggah kisahnya ke media sosial. Polisi saat ini masih memeriksa tersangka untuk mengungkap motif pemerasan. Di lokasi terpisah, sejumlah anggota kepolisian mengawal ketat pria berinisial IR tersangka kasus jamret saat sedang melangsungkan pernikahan di kantor kusat agama Garut Kota pada Senin 25 Maret. Usai melangsungkan ijab kobul, IR langsung dibawa ke Mapol Sekta Rogong Kidul untuk menjalani proses hukum. Sehari sebelum melangsungkan pernikahan, IR ditangkap polisi, seusai menjamret sebuah ponsel milik seorang mahasiswa di jalan Patriot. Akibat perbuatannya, IR yang merupakan residivis, kasus penjamretan ini terancam hukuman 7 tahun kurungan.